Oh, yang tidak datang kali ini besok langsung di jadwalkan lagi atau... Besok ada agenda yang lain, nanti saya umumkan. Nanti setelah ini selesai baru saya umumkan. Sepanjang yang tadi kami periksa, Mbak Radai menjelaskan banyak hal. Salah satunya adalah soal menembak. Beliau mau ngakui atau bagaimana, Pak? Pertanyaan kami sifatnya terbuka, penjelasannya yang kita harapkan adalah deskriptif. Tadi, makanya ini panjang sekali proses permintaan keterangannya, karena jawabannya kami minta untuk deskriptif. Jadi kalau minta kesimpulan dan sebagainya, kami belum bisa menyimpulkan, karena semua jawabannya memang kami minta untuk deskriptif. Pak, tapi deskriptifnya Mbak Radai itu sama nggak Pak dengan konologis yang disampaikan Polres Jaksol? Bahwa ada dugaan frece seksual, kemudian baru ada tanah penembaknya itu, Pak? Kami tidak bisa menjelaskan, karena panjang sekali. Dan itu nanti akan kami munculkan di, mana? Di laporan akhir. Tapi ada beda atau sama, Pak? Kalau ada beda atau sama dengan penjelasan semua pihak di negeri ini, ya pasti berbeda. Karena pertanyaan kami berbeda dengan pertanyaan institusi yang lain atau pihak yang lain. Apakah lebih kaya ataukah lebih miskin daripada lembaga yang lain? Ya, itu masing-masing. Tapi kami punya satu sekuen peristiwa dan satu sekuen nilai yang kami ingin bangun. Jadi memang berberangkat dari sana, itu kami kembangkan pertanyaan-pertanyaannya sehingga memang lebih detail dan lebih kaya. Harusnya demikian. Pak, ada klarifikasi soal luka-luka selain luka tembak dari tujuan judan tadi, Pak? Soal luka-luka sudah kemarin. Ya, udah, detail sekali. Maksudnya gimana? Isial nama lima judan itu siapa aja, Pak? Nama-nama judan itu. Kan yang dijeritahulah itu nggak ketembak, tapi kan ternyata ada luka sayatan dan lain-lain. Artinya kan itu kan harusnya didalami kepada judan-judan itu. Luka sayatan dan luka tembak dan semua cerita soal luka sudah berakhir kemarin ketika kami menanyakan kepada dokter forensik. Dan kami melihat langsung jenazah sebelum diotopsi. Jadi kami tahu persis, kami nggak perlu melihat misalkan keterangan dari mereka-mereka. Tapi itu jenazahnya sendiri bisa membuktikan dirinya sendiri. Jadi jenazah sebelum diotopsi kami lihat, lukanya kami lihat, struktur dan karakter kami lihat, sudut luka juga kami lihat, yang itu akan menentukan kira-kira sudut tembaknya juga kami lihat, termasuk operasi, proses gitu. Proses kalau ada pembedahan, lukanya juga kami lihat, di dalamnya juga kami lihat.